Cerita Ayah Bocah 5 Tahun Korban Dugaan Asusila Rian Antoni, Anaknya Trauma Jadi Sering Mengamuk Cerita R Ayah Bocah 5 Tahun Inisial Aka Yang Menjadi Korban Dugaan Kasus Asusila Tersangka Rian Antoni Setelah dugaan kasus pencabulan itu anaknya trauma sekarang jadi pemarah Tidak hanya sering marah-marah, anak tersebut perilakunya juga berubah Bahkan sementara waktu anaknya tersebut stop atau istirahat sekolah Dia ini sekarang sering marah-marah dan semua yang dia minta harus dituruti Padahal dulu dia enggak begitu, ujarnya, Rabu, 24 Mei 2023 Tambah R saat ini psikis anak mengalami trauma berat dan berbeda dari sebelum kejadian Jadi dia sekarang sering memegang kepalanya terus ngamuk-ngamuk, dia sangat trauma Terus dia juga sekarang mentalnya jadi keras, katanya Lebih lanjut R mengaku mereka pernah didatangi oleh KPAI Untuk mengetahui kondisi anaknya pasca kejadian dugaan pencabulan Namun dari situ tidak ada tindak lebih lanjut Tak hanya itu sudah dari sebelum terjadinya sumpah pocong yang dilakukan oleh Rian Pihaknya pergi ke daerah Indralaya Jadi kalau saran dari kuasa hukum saya untuk menghindar dulu dari sumpah pocong itu Kami diminta untuk ke Indralaya dulu Karena kami mengikuti proses hukum yang ada dan kalau dia mau sumpah pocong ya silahkan, katanya Tambahnya bahwa selama di Indralaya anaknya diberikan izin untuk tidak masuk sekolah oleh pihak sekolah Kami sudah ada kurang lebih seminggu yang gak ada di rumah dan masih di Indralaya sekarang, bebernya Lebih lanjut R menyanggah bahwa Rian lakukan sumpah pocong sudah kedua kalinya Dia mengatakan bahwa Rian melakukan sumpah pocong baru satu kali yakni yang viral beberapa waktu lalu Dia juga mengakui bahwa selama ini memang dia enggan mengekspose kasus yang menimpa anaknya Sementara itu kuasa hukum R, Mariani mengaku bersyukur atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Rian Antoni Tanggapan kami, kami sangat bersyukur dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada penyidik karena sudah melakukan tugasnya lebih cepat dari yang dijanjikan kepada kami Kemarin kami menghadap penyidik, penyidik berjanji paling lama hari Senin nanti, ternyata pelaku hari ini sudah ditangkap, katanya Dia juga membenarkan bahwa kondisi psikis anak sekarang ini lebih banyak melamun dan tiba-tiba menjerit sambil tutup kuping Alhamdulillah pihak sekolah mengizinkan korban tidak usah sekolah dulu, kecuali waktu ulangan Pihak keluarga sejak sumpah pocong itu tambah tertekan karena tetangga tidak mendukung, katanya Menurutnya bahwa tetangga tidak mendukung karena dianggap bahwa jika pelaku melakukan sumpah pocong artinya pelaku memang bukan yang salah Pelaku juga berkeliaran, apalagi keluarga korban hanya diam tidak menanggapi omongan tetangga, tutupnya Ditangkap pakai kain kafan Sebelumnya, Rian Antoni, 40, terduga pelaku Asusila yang sudah dua kali melakukan sumpah pocong ditangkap di depan Kejaksaan Negeri Kejari, di Jakabaring, Palembang, Rabu, 24 Mei 2023, sekira pukul 11.25 WIB Rian ditangkap polisi saat berjalan kaki dari Pasar 16 Ilir Palembang menuju Kejaksaan Negeri di Jakabaring Saat ditangkap Rian memakai kain kafan menyerupai pocong Sebelumnya Rian menunaikan sholat dua rekaat di Jembatan Ampera dan memilih jalan kaki ke Kejaksaan di Jakabaring Kuasa hukumnya John turut membenarkan penangkapan terhadap kliennya ini Benar, tadi ditangkap saat usai sholat dua rekaat di Jembatan Ampera saat akan menuju ke Kejati Katanya saat dikonfirmasi Rabu, 24 Mei 2023 Terima kasih